Halo guys, para mahasiswa aku semua. Algoritma kriptografi kunci publik jumlahnya tidaklah sebanyak algoritma kriptografi kunci simetri. Karena untuk mendefinisikan sebuah algoritma kriptografi kunci publik itu relatif lebih sukar. Karena harus didasarkan pada persoalan matematika yang sulit untuk dipecahkan. Pada kuliah kriptografi ini, kita akan membahas 5 buah algoritma kriptografi kunci publik yang terkenal. Yang pertama adalah algoritma RSA, kedua adalah algoritma Elgamal, ketiga algoritma pertukaran kunci D.V. Hellman, yang keempat algoritma kriptografi Krebsack, dan yang terakhir yang sekarang banyak digunakan di dalam aplikasi IoT adalah elliptic kriptografi. Pada video yang pertama ini, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang algoritma RSA. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Algoritma RSA merupakan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya hingga saat ini. Algoritma RSA dibuat oleh tiga peneliti dari MIT, yaitu Ronald Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adelman pada tahun 1976. RSA ini merupakan singkatan dari nama ketiganya, yaitu Refresh, Shamir, dan Adelman. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang besar menjadi faktor-faktor primanya. Ini adalah foto mereka bertiga, Refresh, Shamir, dan Adelman pada masa mudanya, yaitu sekitar tahun 1976. Mereka ini sebenarnya berada di lab artificial intelligence di MIT. Nah, ini adalah foto mereka bertiga pada tahun 2000-an. Di dalam algoritma RSA, terdapat beberapa parameter yang merupakan properti dari algoritma tersebut. Yang pertama adalah P dan Ki bilangan prima. Ini harus dirahasiakan. Kemudian N sama dengan P kali Ki. Ini tidak rahasia. Yang ketiga adalah Toshen N, yang sama dengan P kurang 1 kali Ki kurang 1. Ini harus dirahasiakan. Yang keempat adalah E, yaitu kunci enkripsi. Ini tidak rahasia. Nah, syaratnya adalah PBB atau pembagi bersama terbesar E dengan Toshen N sama dengan 1. Yang kelima, D, ini adalah kunci dekripsi. Ini harus dirahasiakan. D dihitung dari kekongruenan, D kongruenan dengan universe E dalam modulus Toshen N. Yang keenam adalah M, yaitu plain text yang dienkripsi. Ini jelas harus dirahasiakan. Dan yang ketujuh adalah C, yaitu cheaper text, hasil enkripsi. Nah, ini tidak rahasia. Bagaimana rumus enkripsi dan dekripsi di dalam algoritma RSA didapatkan, penurunannya dijelaskan sebagai berikut. Prinsipnya adalah menggunakan teorema Euler, yaitu A dipangkat dengan Toshen N kongruen dengan 1 dalam modulus N. A adalah bilangan bulat, N adalah bilangan bulat juga. Nah, syaratnya adalah A harus relatif prima terhadap N. Relatif prima berarti pembagi bersama terbesar A dengan N sama dengan 1. Kemudian Toshen N, atau disebut juga Toshen Euler, ini adalah fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, sampai N yang relatif prima terhadap N, yaitu pembagi bersama terbesarnya dengan N sama dengan 1. Contohnya, Toshen 20, yaitu N sama dengan 20 di sini, ini sama dengan 8, sebab terdapat 8 buah bilangan bulat yang relatif prima dengan 20, yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Jika N sama dengan perkalian 2 buah bilangan berima P dan Ki, maka dapat dibuktikan bahwa Toshen N sama dengan Toshen P dikali Toshen Ki, sedangkan Toshen P itu sama dengan P kurang 1, dan Toshen Ki sama dengan Ki kurang 1, sehingga Toshen N sama dengan P kurang 1 kali Ki kurang 1. Dari teorema Euler yang sudah disebutkan tadi, bahwa A dipangkat Toshen N kongruen dengan 1 dalam modulus N. Sekarang, pangkatkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing dengan K, sehingga A dipangkatkan dengan K kali Toshen N kongruen dengan 1 di pangkat K dalam modulus N. 1 dipangkatkan berapa saja, pasti hasilnya sama dengan 1, sehingga ini menjadi A dipangkatkan K kali Toshen N kongruen dengan 1 dalam modulus N. Karena A ini adalah variable, bisa diganti dengan variable apa saja, misalkan A ini kita ganti dengan M, yaitu Plain Text, sehingga menjadi M dipangkatkan dengan K kali Toshen N kongruen dengan 1 dalam modulus N. Lalu kalikan kedua ruas, yaitu ruas kiri dengan ruas kanan, masing-masing dengan M, sehingga menjadi M dipangkatkan dengan K kali Toshen N ditambah 1, kongruen dengan 1 di kali M adalah M dalam modulus N. Misalkan kunci publik E dan kunci privat D dipilih sedemikian sehingga E kali D kongruen dengan 1 dalam modulus Toshen N, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan E kali D sama dengan 1 ditambah K kali Toshen N. Maka dari bentuk kekongruen yang terakhir yang sudah kita peroleh bahwa M dipangkatkan dengan K kali Toshen N tambah 1 yang kongruen dengan M dalam modulus N, bisa kita ganti K kali Toshen N tambah 1 ini dengan E kali D. Sehingga menjadi M dipangkatkan dengan E kali D kongruen dengan M dalam modulus N. Karena ini bentuk perpangkatan, dapat kita nyatakan sebagai M dipangkatkan E, lalu dipangkatkan lagi dengan D kongruen dengan M dalam modulus N. M dipangkatkan E, ini adalah plain text, dipangkatkan dengan kunci publik, menghasilkan suatu nilai, dan kalau nilai itu dipangkatkan lagi dengan D, menghasilkan plain text semula. Berarti ini adalah suatu enkripsi dan dilanjutkan dengan dekripsi. Oleh karena itu, persamaan enkripsi dalam RSA adalah M dipangkat E, lalu dimodkan dengan N, hasilnya cipertex C, ini menggunakan kunci publik E. Sedangkan dekripsi, itu dengan menggunakan persamaan C dipangkat D, mod N, menghasilkan plain text M semula, menggunakan kunci privat D. Setiap pengguna kriptografi kunci publik harus memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Di dalam algoritma RSA, persedut untuk membangkitkan sepasang kunci tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Misalkan Alice akan membangkitkan kunci publik dan kunci privatnya. Alice memilih dua buah bilangan prima P dan Ki. Kemudian Alice menghitung N sama dengan P kali Ki. Lalu Alice memilih sebuah bilangan bulat E sebagai kunci publiknya, dengan syarat E harus relatif prima terhadap tosian N, yaitu pembagi bersama terbesar E dengan tosian N ini sama dengan 1. Kemudian Alice menghitung kunci dekripsi D dengan persamaan E kali D kongruen dengan 1 dalam menulis tosian N, atau D merupakan balikan E atau inverse E dalam menulis tosian N. Hasil dari persedut pembangkitan pasangan kunci ini, Alice memperoleh kunci publiknya adalah pasangan E dan N, sedangkan kunci privatnya adalah pasangan D dengan N. Nah, N di sini, ya, diperlukan baik untuk enkripsi maupun dekripsi. Walaupun itu ini disertakan, ya, di dalam pasangan kunci publik dan kunci privat. Untuk melakukan enkripsi, apabila pasangan tersebut berukuran besar, maka pasangan tersebut dipecah-pecah menjadi blok-blok plaintext yang lebih kecil, yaitu M1, M2, M3, dan seterusnya, dengan syarat MI lebih besar sama dengan 0 dan kecil dari N-1. Kemudian, untuk setiap blok plaintext, dihitung blok cipertex CI dengan persamaan CI sama dengan MI di pangkat E mod N. E adalah kunci publik. Untuk dekripsi, misalkan blok-blok cipertex yang diterima adalah C1, C2, C3, dan seterusnya. Hitung kembali blok plaintext MI dari blok cipertex CI dengan persamaan MI sama dengan CI di pangkat D mod N. D adalah kunci privat. Sebagai contoh ilustrasi perhitungan, perhatikan pembangkitan pasangan kunci publik dan kunci privat alis sebagai berikut. Misalkan alis memilih P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71. Keduanya adalah bilang prima. Kemudian alis menghitung N sama dengan P kali Q, yaitu 3.337. Lalu alis menghitung tosian N sama dengan P kurang 1 kali Q kurang 1, yaitu 3.220. Alis memilih sembarang bilangan bulat sebagai kunci publiknya. Di sini alis memilih E sama dengan 79. Dengan syarat bahwa 79 ini dengan 3.220 itu pembagi bersama terbesarnya sama dengan 1. Kemudian alis mengumumkan E dan N ini kepada publik. Selanjutnya, alis menghitung kunci privatnya sendiri, yaitu D, dengan kekongrenan E kali D, kongren dengan 1 dalam modulus tosian N. D merupakan balikan atau inverse E dalam modulus tosian N. D dapat dihitung dari kekongrenan ini dengan menggunakan persamaan bahwa D sama dengan 1 ditambah K kali tosian N dibagi dengan E. Dengan mencoba berbagai nilai K, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka diperoleh nilai D yang berupa bilangan bulat adalah 1019. Ini merupakan kunci privat alis yang digunakan untuk dekripsi pesan. Kunci privat ini harus dirahisiakan oleh alis sendiri. Misalkan Bob akan mengirim sebuah plaintext M kepada alis, yaitu string hello alis. Pesan M ini harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam integer. Cara yang sederhana adalah dengan mengkodekan huruf A menjadi 00, huruf B dengan 01, huruf C dengan 02, dan seterusnya, hingga Z sama dengan 25. Atau cara lainnya adalah dengan mengkodekan dengan kode ASCII. Maka pesan M ini dikodekan ke dalam integer dengan angka-angka ini, dalam hal ini spasi diabaikan menjadi M sama dengan 0, 7, 0, 4, 1, 1, dan seterusnya. Karena M ini adalah bilangan bulat yang sangat besar, jadi kalau dipangkatkan dengan persamaan enkripsi, ini adalah perhitungannya menjadi sangat besar sekali, maka Bob memecah M menjadi blok-blok yang berukuran 4 angka, yaitu M1 sama dengan 0, 7, 0, 4, M2, 1, 1, 1, 1, M3, 1, 4, 0, 0, dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini bahwa MI masih terletak di dalam selang 0 sampai N-1, yaitu 0 sampai 3.337 dikurang 1. Jika lebih besar dari 3.307 dikurang 1, maka pada proses dekripsi tidak akan berkoresponden dengan satu-satu, artinya tidak akan kembali menjadi plaintext-nya. Selanjutnya, Bob mengkripsi setiap blok plaintext dengan menggunakan kunci publik alis, yaitu E sama dengan 79. Karena alis sudah mengumumkan kunci publiknya, maka Bob mengetahui kunci publik alis. Untuk blok plaintext pertama, yaitu 704, dipangkatkan dengan 79, mod 3.337, sama dengan 328. Ini adalah blok plaintext yang pertama. Kemudian C2 sama dengan 1111, pangkat 79, mod 3.337, sama dengan 301. Demikian seterusnya, untuk blok plaintext C3, C4, dan C5. Sehingga diperlukan di sini, plaintext-nya adalah C sama dengan, karena kita mengkodekan dalam 4 angka, sehingga 328 ini menjadi 0, 328, 301 menjadi 0, 301, lalu 2563, 2986, 1164. Bob kemudian mengirim ciparteks C ini kepada alis. Alis yang menerima ciparteks dari Bob, kemudian mendekripsi ciparteks tersebut dengan menggunakan kunci privatnya sendiri, yaitu D sama dengan 1019. Jadi, M1 sama dengan, untuk ciparteks yang pertama, 328, dipangkat 1019, mod 3.337, ini sama dengan 704, atau dalam 4 angka adalah 0, 7, 0, 4. Kemudian untuk blok ciparteks yang kedua, yaitu 301, dipangkat 1019, mod 3.337, sama dengan 111, ini adalah blok plaintext yang kedua. Kemudian blok plaintext yang ketiga diperoleh dengan memangkatkan blok ciparteks ketiga, 2653, dipangkat 1019, mod 3.3007, sama dengan 1.400. Demikian seterusnya untuk blok plaintext M4 dan M5, sehingga alis memperoleh kembali plaintext dari Bob, yaitu M sama dengan 0, 7, 0, 4, 1, 1, dan seterusnya. Yang dikodekan kembali menjadi 0, 7 ini menjadi huruf H, 0, 4 menjadi E, 1, 1 menjadi L, dan seterusnya. Sehingga pesannya dibaca adalah hello alis. Isu penting di dalam algoritma kunci publik adalah keamanannya. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat N menjadi faktor-faktor primanya. Apalagi semakin besar nilai N, semakin sukar untuk memfaktorkan N tersebut menjadi faktor-faktor primanya, yaitu P dan Q. Sekali N berhasil difaktorkan menjadi bilang prima P dan Q, maka torsion N dapat dihitung, yaitu P kurang 1 kali Q kurang 1. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E tidak rahasia, yaitu diumumkan, maka kunci enkripsi D dapat dihitung dari kekongrenan E dikali D kongren dengan 1 dalam modulus torsion N. Di sini E diketahui torsion N sudah dihitung, maka D dapat dihitung. Penemu algoritma RSA, yaitu Rivas Shamir dan Edelman, menyarankan nilai P dan Q panjangnya lebih dari 100 digit, agar dihasilkan perkaliannya, yaitu P kali Q, yang menghasilkan bilangan N yang berukuran lebih dari 200 digit. Usaha untuk mencari faktor prima bilangan 200 digit akan membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun, sedangkan untuk bilangan N yang panjangnya 500 digit membutuhkan waktu 10 pangkat 25 tahun. Waktu komputasi ini dihitung dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini, dan komputer yang dipakai memiliki kecepatan 1 mili detik. Algoritma pemfaktoran bilangan bulat menjadi faktor prima yang tercepat saat ini memiliki kompleksitas, yaitu O, E dipangkat dengan akar pangkat 3 dari 64 per 9 dikali dengan B, dikali dengan log, B kemudian dikuadratkan. Dalam hal ini, B adalah panjang bit dari bilangan bulat N. Dapat dilihat dari sini bahwa semakin besar nilai N, yaitu semakin panjang nilai B-nya, maka waktu komputasinya akan semakin besar. Kabar baiknya adalah, hingga saat ini belum ditemukan algoritma pemfaktoran bilangan bulat besar menjadi faktor primanya dalam waktu polinomial. Nah, fakta inilah yang membuat algoritma RSA dianggap masih aman untuk saat ini. Semakin panjang bilangan bulatnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memfaktorkannya. Selama belum ditemukan algoritma yang efisien untuk memfaktorkan bilangan bulat menjadi faktor primanya, maka algoritma RSA akan dianggap masih tetap aman. Contoh parameter RSA yang dikutip dari situs ini, modulus N-nya itu panjangnya 1024 bit, yang setara dengan 300 angka desimal. Sedangkan bilangan prima P dan Q masing-masing panjangnya 154 angka desimal. Yaitu N-nya adalah ini, ini sekitar 300 angka, kemudian bilang prima P-nya adalah sekitar 154 angka, dan Q-nya ini sekitar 154 angka. Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSA hanya aman jika N cukup besar. Jika panjang N hanya 256 bit atau kurang, maka N dapat difaktorkan menjadi faktor primanya dalam beberapa jam saja dengan sebuah komputer PC dan dengan menggunakan program yang tersedia secara bebas. Tetapi jika panjang N adalah 512 bit atau kurang, maka ia dapat difaktorkan dengan beberapa ratus komputer. Pada tahun 1977, Rivas Shamir dan Edelman membuat semembara untuk memacakan sebuah supertext dengan menggunakan RSA yang semembara itu dimuat di majalah scientific American. Hadiahnya tidak terlalu besar, yaitu hanya 100 dolar. Namun motivasi orang-orang untuk memenangkan semembara ini adalah untuk membuktikan bahwa mereka berhasil untuk memecahkan supertext algoritma RSA. Semembara ini baru dimenangkan pada tahun 1994 oleh sebuah kelompok yang bekerja dengan kolaborasi internet yang berhasil memecahkan supertext hanya dalam waktu 8 bulan. Namun algoritma RSA memiliki kelemahan dari sisi praktis. Komputasi di dalam RSA jauh lebih lambat daripada komputasi di dalam algoritma kunci simetri seperti DES dan AAS. Hal ini karena enkripsi dan dekripsi di dalam RSA merupakan operasi perpangkatan bilangan yang besar. Semakin besar pangkatnya, maka semakin lama waktu komputasi untuk enkripsi dan dekripsi. Oleh karena itu, di dalam prakteknya, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan. Pesan-pesan tetap dienkripsi dengan algoritma kunci simetri seperti DES dan AAS. RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci simetri yang digunakan oleh DES dan AAS tersebut. Kunci simetri dienkripsi dengan menggunakan kunci publik si penerima pesan. Pesan yang dienkripsi dengan kunci simetri tadi dapat dikirim bersamaan dengan kunci simetri yang dienkripsi dengan kunci publik si penerima pesan. Penerima pesan kemudian mula-mula mendekripsi kunci simetri dengan menggunakan kunci privatnya, lalu menggunakan kunci simetri tersebut untuk mendekripsi pesan. Inilah yang disebut dengan hybrid kriptografi, yaitu gabungan kriptografi kunci publik dan kriptografi kunci simetri. Demikianlah pembahasan kita mengenai algoritma RSA. Nanti pada video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan algoritma El Gamal. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat belajar.